Sakira, kamu kenapa sih seolah-olah memojokkan aku di depan Pak Sekdah, sedangkan kita udah briefing sebelumnya? Aku gak ada bermaksud memojokkan ibu kok, aku cuma menjelaskan apa yang menurut aku yang benar bu. Kamu kan sekretaris aku Sakira, jadi kamu itu harus mengikuti arahan aku. Kita kan satu kantor, jadi kamu itu harus bekerja sama dengan aku. Bu, ini seolah-olah kamu ini mengambil muka di depan Pak Sekdah. Gak ada bu, aku gak ada cari muka kok bu, mungkin perasaan ibu aja kali, tapi kalau tindakan aku salah, aku minta maaf ya bu. Iya Sakira, aku udah maafin kamu kok, lain kali kamu jangan seperti itu lagi ya, karena kita itu harus saling bekerja sama dan selalu kompak untuk memajukan daerah kita ini. Iya bu, karena berawal dari pemimpin yang kompak dalam bekerja, maka masyarakat akan senyata lah. Iya bu, sekali lagi aku minta maaf ya bu, aku gak akan ulangin seperti itu lagi bu. Iya Sakira, gak apa-apa, kalau gitu aku terepon supri aku dulu, aku mau pulang. Supri ibu gak ada disini? Enggak, masih di rumah kayaknya. Kalau gitu bareng aku aja langsung bu, kita ngefe dulu untuk tebusan maaf aku sama ibu. Oh iya, gak apa-apa ya. Iya bu. Silahkan bu. Makasih ya. Iya bu. Oh iya bu, aku ke toilet dulu ya bu, udah gebelet nih. Yaudah, gak apa-apa. Ibu tunggu di dalam ya. Oke. 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 Masuk juga ya kamu bu, Fia, dalam perangkap aku. Jadi atasan sok bijaksana. Aku udah bosan jadi bawahan sama kamu. Tunggu aja ya jal kamu. Aku akan geser posisi kamu. Target udah masuk dalam rencana kita. Segera eksekusi ya. Pokoknya kamu harus habisi dia sampai mati. Tenang, bayaran kamu aman. Kerjakan dulu pekerjaan kamu. Oke. Terima kasih telah menonton. Selamat menjemput ajal kamu bu, Fia. Akan aku ambil posisi kamu. Iya, iya, iya. Ini aku arah ke mobil. Oke. Nah, nah, nah. Makan, makan, makan. Aduh. Boncos lagi. Kurang ajar, nih. Dari tadi ikan kecil-kecil aja yang makan. Nggak bener, nih, kali. Mampus, nih, ikan kecil-kecil. Biar lari dari sana. Pindah spot aja lah, ko. Aduh. Cari spot yang lebih dalam aja. Biar ikannya besar-besar. Mampus, kamu bu, Fia. Udah pasti mati kamu. Ya, jelas. Udah pasti mati dia itu. Aku suka dengan kerja kamu. Iya, dong. Keren. Yaudah, kalau begitu, ayo kita cepat berambus dari sini sebelum kita dilihat sama orang. Ayo, masih aman, kok. Ayo, cepat. Nah, itu sungai, ya. Sarangnya ikan tapa. Mantap. Akhirnya sampai juga di spot ikan tapa. Wow, amazing, guys. Ini adalah sarangnya ikan tapa. Oke. Aku pakai umpan ciri, Barandang. biar tapanya langsung dapat. Lu makan itu umpan ciri, Barandangnya. Semoga langsung dimakan. Mantap. Oh, anjir. Hampir aku jatuh. Yaudah. Aku tungguin di sini. Kalau nggak dapat-dapat juga, aku lempar. Nanti kalian pakai batu. Siapa ini? Astaga, pelajun. Kok ada wanita terkapar di sini? Aduh. Apa jangan-jangan? Dia jatuh dari atas sana. Dari jalan raya sana. Jangan-jangan ini korban kecelakaan. Alhamdulillah. Dia masih hidup. Iya, dia masih napas. Pakai-pakai dinas ini, ibunya. Jangan-jangan ini pegawai negeri. Gimana ya? Yaudah lah. Aduh. Aduh. Berat sekali. Aduh. Jangan mati, bu. Aku akan merawatmu. Dan akan menyembuhkanmu, bu. Alhamdulillah, bu. Untung masih ada Ramonnya. Ramon. Perawan atau janda. Ini Ramon. Sudah turun-temurun dari lemong yang aku, bu. Dimana seorang gadis yang meminum ini, walaupun dia dalam keadaan sekarat, insya Allah akan sembuh. Tetapi, jika janda yang meminumnya, janda itu akan menjanda seumur hidup. Karena obat ini, hanya diciptakan untuk seorang gadis. Tapi, kalau ibu sudah janda ini, mohon ma'abuk. Ibu akan janda seumur hidup. Setelah meminum obat ini. Ya Allah. Semoga, ibu ini masih gadis. Dan dia sembuh. Setelah meminum obat ini. Bismillahirrohmanirrohim. Alhamdulillah. Ternyata, ibu masih gadis. Ibu. Aduh. Aku pusing sekali. Aku dimana? Ibu sudah aku selamatkan. Sekarang ibu sudah aman berada di sini. Tadi ibu aku temukan terkapar di bawah jurang sana. Tadi aku pergi mancing. Sehingga aku menemukan ibu di situ. Dalam keadaan terkapar. Sekarat. Bagaimana kronologisnya, ibu? Apa ibu terjatuh dari jurang tersebut? Apakah ibu kecelakaan? Aku tidak ingat. Mungkin, obat ini belum begitu bereaksi. Kalau ibu meminumnya untuk kedua kali, insya Allah ingatan ibu akan pulih. Bismillahirrohmanirrohim. Coba diingat-ingat, ibu. Jadi seperti itu ya, ibu ceritanya. Sepertinya ini ada orang yang berniat ingin membunuh ibu. Emang ibu ada musuh ya? Atau orang yang ada masalah sama ibu? Kalau ada masalah sih, enggak. Tapi, ada karyawan aku satu. yang selalu menjelak-jelakkan aku. Ibu curiga sama dia? Ya, aku jadi curiga nih. Kalau begitu, sebaiknya ibu pulang aja. Semoga dengan pulangnya ibu ke rumah, masalah ini cepat terbongkar. Jangan-jangan, di rumah ibu sekarang sudah banyak orang yang berkumpul mencari ibu. Dan segera, kita laporkan ke polisi. Ya udah, ayo. Insya Allah, bapak polisi pasti akan segera menemukan pelakunya. Amin. Karena, ibu berhasil selamat kan? Kalau seandainya ibu sudah tewas, maka polisi akan sulit menemukan pelakunya. Mari ibu, aku antar ibu pulang. Makasih ya. Iya ibu. Ayo ibu segera. Nah, seperti itulah ceritanya pak. Astagfirullahaladzim, ini benar-benar tidak bisa dibiarkan ini. Harus segera kita laporkan kepada polisi ini. Iya. Astagfirullahaladzim, Assalamualaikum. Itu bu Fia-nya pak. Waalaikumsalam. Tolong. Subhanallah bu Fia. Bu Fia tidak kenapa-kenapa kan? Aku sedikit pusing. Ya Allah bu, aku itu sudah khawatir sekali bu. Dari tadi aku membunuh ibu di rumah, tidak nyampe-nyampe juga ibunya. Dan kebetulan ini si Nadia datang ke rumah, menceritakan bahwa senang ibu dalam bahaya. Iya bu, bu Sakira itu berniat ingin membunuh ibu. Dia mau ngambil jabatan ibu di kantor. Astagfirullahaladzim, kamu yang benar Nadia. Iya bu. Iya bu Fia. Itulah tadinya memikirkan aku khawatir bu Fia. Dia tadi datang ke rumah, menceritakan semuanya. Bahwasannya dia ini mendengar tadinya, Sakira lagi nelpon. Kebetulan dia tadi lagi cabut rumput katanya. Nah di dalam percakapan si Sakira dengan seseorang itu, Nadia ini mendengar dengan jelas bahwasannya Sakira itu menyuruh orang untuk membunuh ibu. Apa benar tadinya ibu naik tumpang sama berisi Sakira? Iya benar Rizal. Astagfirullahaladzim, aku tidak menyangka. Aku kira aku saja yang berpersangka buruk kepada Sakira. Ternyata ini benar-benar terjadi. Berarti ibu, orang yang melakukan kejahatan di dalam mobil sama ibu tadi, itu adalah suruhan Sakira. Benar sekali itu mas. Iya benar itu. Karena saksinya adalah Nadia, sekarang kita berangkat ke kantor polisi. Yaudah ayo. Kita harus berangkat ke kantor polisi. Nadia, kamu siap kan menjadi saksi? Siap. Agar semua kejahatan ini terbongkar. Siap. Yaudah. Yaudah ayo. Ayo Pak Rizal. Iya mas. Kita tata polisi. Ayo. Sakira, Sakira. Alhamdulillah. Gak habis pikir aku ini. Akhirnya semuanya bisa terbongkar. Iya mas. Ayo, ayo sekarang naik, 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 naik. Terima kasih telah menonton.